Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya di channel MuzTV Channel yang membahas seputar tutorial android Dan juga tutorial komputer Oke di video kali ini Saya akan membagikan tutorial bagaimana Cara menginstall game stumble case Di laptop atau pc kalian ya teman-teman Nah sebelum lanjut ke video Alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Agar saya bisa mengupdate informasi terbaru Dan tutorial menarik lainnya Di channel ini Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah untuk menginstall game stumble case Hal yang perlu kalian siapkan adalah Kalian harus punya akun Steamnya terlebih dahulu Nah cara mendownloadnya Kita coba masuk ke chrome Kemudian kita Ketik disini Steam Nah di bagian website paling atas ini Kalian klik aja Nah Kalau sudah kita Cari yang ada tulisan install steam Yang bagian pocok airan atas ini Kemudian klik install steam Start download Nah Akun steamnya sudah terdownload ya teman-teman Kalau sudah kalian klik open Klik yes Nah jika ada peringatan seperti ini Kita klik Keep run Nah disini Laptop saya menggunakan Antivirus Smadaf Jadi jika ada aplikasi yang pertama kali di install Pasti akan ada peringatan seperti itu Kalau sudah kita klik next Untuk bahasnya kita pilih yang english saja Kita klik install Nah Kita sudah berhasil menginstall akun steamnya ya teman-teman Jadi kita sudah berhasil menginstall aplikasi steamnya Nah kalau sudah kita klik finish Dan kita Coba tunggu Update-an steam yang terbaru Nah ini sedang mengupdate Steamnya Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya teman-teman Nah oke teman-teman Disini kita sudah berhasil menginstall steamnya ya teman-teman Nah jika kalian belum punya akun Kalian langsung jajak Create new akun Nah disini kita akan diarahkan untuk membuat akun baru Nah hal yang perlu kalian siapkan adalah Email akunnya yang akan kita buat akun steamnya Nah disini saya coba pakai email yang ini ya teman-teman Klik gmail Dan kita copy yang email ini Kita copy Paste ke sini Kemudian kita masukkan lagi emailnya Untuk negara kita pilih yang Indonesia Terus kemudian kita centang yang robot ini Norotbot terus kita pilih yang palemtrish Berarti yang ini Nah terus I am the pleasure of ini centang aja Kalau sudah kita klik continue Oke jika ada tulisan seperti ini Kita langsung saja masuk ke gmailnya Kemudian Kita cari email yang ada tulisan verifikasi dari steamnya Nah bagian ini new steam akun verifikasi Ini kalian klik Kemudian verify my email address Nah disini kita sudah berhasil membuat akun steamnya ya teman-teman Kita coba cek Dan disini kita harus memasukkan data akun steamnya Di bagian steam akun name ini kita coba isi usernamenya Terus kemudian untuk passwordnya kita coba buat Untuk password ini Usahakan di atas 8 dc ya teman-teman Dan mengandung huruf kecil sama huruf besar Agar akun steamnya bisa terbuat Atau tidak terdeteksi sebagai low password atau password yang lemah Nah kalau sudah kita klik done Nah kita sudah berhasil membuat akun steamnya ya teman-teman New account created successfully Kalau sudah kita klik continue Nah disini kita harus login akun steamnya Untuk akun namenya Kita masukkan username tadi Passwordnya kita masukkan password yang baru saja kita buat tadi Kalau sudah kita klik remember my password Nah kita klik bagian ini Jika kalian masuk ke akun steamnya Kalian tidak usah memasukkan password lagi Jadi sudah otomatis terisi Kalau sudah kita klik login Oke kita tunggu Nah disini kita sudah masuk ke tampilan dashboard awal steamnya ya teman-teman Nah ini kita close saja Nah untuk menginstall game stumble case nya Kalian masuk ke store Kemudian di bagian pencarian ini Kalian klik Kemudian Kalian ketik stumble case Nah sudah ada kan yang ini Kalian klik stumble case Terus kita coba Play game Nah untuk ukurannya Disarankan space recruit nya 280 Terus di speed Ini adalah ukuran HD saya Ya teman-teman Kalau Muncul tampilan seperti ini Kalian klik next saja Dan pastikan ruang penyimpanan kalian cukup untuk menginstall Game ini Untuk language english agree Nah ini sedang Mendownload Stumble case nya Nah ini sedang Mendownload game nya ya teman-teman Untuk melihat progress download nya Kalian klik yang downloading ini Nah Untuk ukurannya sendiri Cukup ringan ya teman-teman Game stumble case ini Memerlukan Ukuran 280,3 MB Aja Jadi gak terlalu memakan Hard disk kalian Atau SSD laptop kalian Nah kalau sudah Kita coba klik play Oke kita coba Apakah Game stumble case nya Ini sudah berhasil Dan ternyata Game stumble case nya Ini sudah berhasil Kita install ya teman-teman Nah ini sudah berhasil Di install Oke kita keluarkan aja Oke itu saja tutorial dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Kalian subscribe channel ini Agar kalian bisa mendapatkan Informasi terbaru Dari channel ini Sekian Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya